Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietcalori.co.id Untuk Anda yang ingin mencari program diet terbaik dan aman Tidak hanya berorientasi terhadap penurunan berat badan saja Tetapi juga mengutamakan faktor kesehatan Anda bisa bergabung bersama kami Untuk info lebih lengkapnya Anda kunjungi saja website kami di dietcalori.co.id Dan di video kali ini kita akan membahas tentang anjuran porsi mengkonsumsi air putih Jika di sebelumnya saya membahas tentang anjuran soal gula, minyak, garam, sayur, buah, sumber protein, sumber karbohidrat Nah di kesempatan kali ini yang tidak kalah penting juga anjuran soal berapa banyak sih air putih yang harus kita konsumsi setiap harinya Ada yang mengatakan bahwasannya 8 gelas per hari Itu adalah batas minimal standar orang dewasa yang ada di Indonesia Sebetulnya kebutuhan akan air putih ini masing-masing orang berbeda-beda Apa yang membedakan? Nah antara satu sama lain memiliki berat badan yang berbeda Jadi berat badan ini merupakan satuan standar yang bisa kita jadikan patokan untuk berapa jumlah air putih yang bisa kita konsumsi setiap harinya Caranya adalah jumlah berat badan kita Misalnya seseorang dengan berat badan 70 kg tinggal dikalikan 40 ml Artinya mereka butuh 7 x 4 x 28 Artinya dia kebutuhan akan air putih adalah 2,8 liter Hampir 3 liter misalnya yang punya berat badan 60 tinggal dikalikan 40 ya berarti 2,4 Ya kalau 70 tadi 2,8 60 2,4 50 kg berat badannya Tinggal dikalikan 40 berarti 20 atau 2 liter Misalnya 80 kg berat badannya Berarti dikalikan 4 3,2 ya 3,2 liter Jadi kebutuhan akan air putih karena air putih ini penting Di video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang kebutuhan air putih Dan air putih ini juga menjaga kestabilan berat badan kita Dan juga membantu untuk proses ekskresi Membantu kinerja fungsi ginjal Dan juga mampu membuat tekanan darah kita cenderung stabil dan sebagainya Banyak sekali manfaat air putih Dan jangan digantikan fungsi dari air putih ini dengan minuman-minuman lain Misalnya teh atau minuman-minuman manis Minuman-minuman dengan perasa Jadi banyak orang yang salah persepsi mengatakan bahwasannya Banyak minum itu sehat bagi diri dia Tapi bukan air putih yang dia minum Tapi teh, teh manis lagi Atau es jeruk atau es jeruk dan sebagainya Nah itu harus diluruskan Jadi yang dibutuhkan itu adalah air putih Dan kebutuhannya, 8 gelas itu adalah minimal Karena 8 gelas itu kurang lebih sekitar 2 liter 2 liter ini kapasitas misalnya 50 kg berat badan Itu pun minimal Jadi kalau misalnya yang punya 60 Paling tidak harus menambah sekitar 2 gelas lagi 10 gelas kurang lebih Karena kebutuhannya 2,4 liter Atau mungkin yang 70 kg 2,8 Jadi sekitar 12 gelas per hari Dan sebagainya Makin berat tentu saja kebutuhan akan Makin berat badannya Akan makin lebih banyak jumlah air minum yang dibutuhkan Oke ya, saya rasa itu tentang Saran tentang air putih Dan jangan terlalu berlebihan juga Dan juga kebutuhan ini sebisa mungkin Dicukupi dalam bentuk beberapa gelas Dan dikasih selang waktu Jadi tidak sekali minum gitu Karena ya akan membuat kita kembung Mual, muntah dan sebagainya Jadi dikasih selang waktu Per 1 jam, 1 gelas dan sebagainya Seperti itu Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, komen, dan share Serta subscribe youtube channel ini Bagi yang belum subscribe Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini Dan sampai bertemu kembali Dengan saya Irwin Eka Dari dietkalori.co.id Dari dietkalori.co.id